Hai kain 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 tinggal menunggu waktu nggak sembuh-sembuh sangat parah beginilah situasi ikan dari kolam tanah jamur sangat jelas air omos menunggu semoga bisa bertahan lama ini dia ikan-ikan yang sudah sembuh ya ini yang kena jamur ini yang badannya merah-merah untuk yang jamur saya kasih PK dua hari sekali direndam PK karantina di aquarium pakai garam ikan dan heater untuk jamur ya merah-merah dan yang ini hancur soalnya yang merah-merah saya rendam PK dua hari sekali kemudian di karantina saya kasih amoksilin sama ini ya ini juga merah-merah dulu badannya sekarang sudah sehat amoksilin 3 tablet saja ya dihancurkan amoksilinnya dicampur ke air saja langsung sekarang mereka sudah sehat-sehat ya dulu ini mereka udah mau tewas saja gitu sekarang syukur sudah sehat kembali jadi intinya kalau punya ikan koi harus punya tempat karantina gitu dua ketiga minimal harus punya aquarium lah aerator garam ikan PK biar pas ada yang loyu ataupun sakit kita bisa langsung karantina yang mati juga sudah banyak jadi kita bisa dapat pengalaman bagaimana cara mengobati ikan yang sakit ini dia mereka sudah sebut dan sudah sekitar yang ini yang hitam merah ini sudah sekitar sebulan sudah di kolam ini sekitar satu minggu yang ini baru tiga hari ya tiga hari di kolam ini saya karantina kurang lebih satu bulan ini semuanya satu bulan satu bulan jadi udah agak lama penyembuhannya yang penting ikannya sehat itu nanti semoga semoga para hobi koi bisa menanggulanginya ya ingat rawatlah air jangan rawat ikannya karena kalau sudah airnya sehat otomatis koi anda juga akan sehat ya jangan ragu beli pipa jangan ragu buat cember salam dari Bali mari kita lepaskan sudah biar tidak stress oke semoga mereka hidup bertahan ratusan tahun ya goodbye sudah lincah-lincah semua ini